Viralnya konten-konten yang diunggah Yogi Adi Karniawan, 30, pegawai di Subwonogiri yang bertugas mengantar jemput anak sekolah menggunakan bas sekolah gratis membawa berkah. Berkat videonya yang viral itu, dia mengaku sudah beberapa kali mendapatkan titipan donasi untuk anak-anak sekolah yang dia antar jemput. Banyak yang mau nitip jajanan buat adik-adik. Banyak yang mau ngirim, saya tidak pernah open donasi, tidak minta. Jelasnya, Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024. Menurutnya, sudah ada beberapa donasi yang diterimanya untuk diberikan ke anak-anak sekolah yang dia antar jemput menggunakan armada bas sekolah milik di Subwonogiri. Tidak ada alasan, hanya ingin memberikan. Tidak minta aneh-aneh juga, bebas yang penting ada susunya, jelasnya. Kemarin ada yang minta doa didekatkan jodoh ya, ditulis di kertas. Ada juga yang minta tidak divideokan, imbuhnya. Yogi mengatakan, biasanya pemberi donasi ada yang lewat transfer dan langsung datang ke disu. Jika ditransfer, Yogi membelikan aneka jajan dan makanan kepada anak-anak. Seperti nasi uduk, susu dan lain-lain. Rata-rata yang nitip orang Wonogiri. Kemarin banyak yang mau nitip. Tapi saya beritahu setelah Ramadan saja, kata dia. Diketahui, Yogi mengunggah konten kegiatannya saat mengantar jemput anak-anak sekolah, mulai dari TK hingga SMK yang menggunakan bas sekolah gratis milik Pemkap Wonogiri yang dikelola di Shuk. Dalam video yang diunggahnya itu, Yogi tak hanya sekedar mengantar anak-anak itu ke sekolah. Ia juga mengajak anak-anak itu bercengkrama dengan pertanyaan sederhana. Konten yang diunggahnya di TikTok dan Instagram itu mendapat respons positif dari netizen. Termasuk sebagian diantaranya memberikan titipan donasi untuk anak-anak sekolah itu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!